Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nama saya Nima Dede Sihanda Yeni dengan NPM 180709765. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memamparkan tugas besar yang telah saya buat dalam mata kuliah grafika komputer. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, ada pun agenda yang akan dilalui pada kesempatan kali ini yaitu ada pendahuluan, kemudian pengkodean ruang tamu, pengkodean tiga buah kubus, kemudian ada pengkodean empat almari, pengkodean meja sofa, pengkodean figura, TV, AC, hiasan, rak piring, kemudian ada hasil penggabungan dari seluruh objek dan penutup. Sebelum masuk ke materi pembahasan, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih itu grafika komputer. Jadi, grafika komputer merupakan bidang ilmu yang mempelajari mengenai pembuatan dan manipulasi visual atau gambar secara digital. Nah, bentuk sederhananya dari grafika komputer ini sendiri yaitu mengembangkan grafika komputer yang berbentuk dua dimensi menjadi grafika komputer yang berbentuk dua dimensi. Ada pun tugas besar yang dijalani praktikan pada semester ini yaitu membuat visualisasi berbentuk tiga dimensi untuk ruang tamu yang dilengkapi dengan sofa, TV, almari, dan hiasan lainnya. Baiklah, langsung saja masuk ke bagian pengkodean. Jadi, sebelum melakukan pengkodean, ada baiknya kita harus melakukan import terlebih dahulu pada library yang akan digunakan. Di sini ada Pygame, kemudian ada SIS, OpenGL, kemudian juga ada OpenGLU, kemudian ada Pygame Image. Nah, untuk display-nya sendiri ketika nanti program ini akan dijalankan, di sini praktikan menggunakan ukuran 1200 x 800. Sebelum membuat pengkodeannya, terlebih dahulu praktikan mengumpulkan gambar-gambar yang akan digunakan dalam pengkodean kali ini. Nah, gambar-gambar tersebut, terdapat beberapa gambar. Di sini praktikan menggunakan gambar AC, kemudian juga ada gambar figura, di mana gambar figura ini berisi gambar dari praktikan. Kemudian ada gambar satu ini yang berupa kue ulang tahun, di mana gambar ini nantinya akan digunakan untuk membuat tiga buah kubus, dan gambar ini akan digunakan pada bagian sisi kiri dan sisi kanan kubus. Kemudian di sini juga ada gambar praktikan yang akan digunakan pada tiga buah kubus juga, di mana gambar ini akan menjadi gambar pada kubus yang ada di bagian tengah. Kemudian ada gambar hiasan, ada gambar lantai yang akan digunakan untuk sebagai lantai, kemudian ada gambar lemari untuk dibuat empat buah almari yang akan digunakan. Kemudian ada juga gambar meja, di mana meja ini akan menjadi tekstur dari meja yang nantinya akan dibuat dalam bentuk tiga dimensi, kemudian ada juga rak piring, kemudian ada juga plafon, yang akan menjadi plafon dari ruang tamu yang akan dibuat, kemudian juga ada tekstur untuk membuat sofa, kemudian ada tembok dan juga gambar TV. Langsung saja di sini, untuk membuat ruangannya terlebih dahulu, di sini praktikan sudah membuat ukuran dari ruangan itu, di mana di sini kita menggunakan tiga vektor, yaitu vektor X, Y, dan Z. Nah, di sini untuk bagian X, kemudian ini Y, dan ini adalah bagian Z. Untuk pengkodean yang bagian ini itu digunakan untuk membuat lebar, mulai dari lebarnya, di mana itu dimulai dari angka 10 hingga minus 10, kemudian juga ada tingginya, dan juga ada kedalamannya. Nah, langsung saja untuk menambahkan tekstur pada gambar ruangan ini, di sini praktikan juga sudah membuat pengkodeannya, di mana di sini untuk pengkodeannya itu, di sini terdapat fungsi load tekstur, di mana fungsi ini berfungsi untuk memanggil gambar dua dimensi yang sudah ada, yang sudah disimpan, kemudian dipanggil untuk akan dimasukkan pada gambar ruang tamu ini. Jadi, di sini praktikan memanggil gambar lantai, kemudian juga ada plafon, dan juga ada gambar tembok. Selanjutnya, yaitu pengkodean tiga buah kubus. Nah, untuk membuat tiga buah kubus ini sendiri, praktikan hanya membuat, melanjutkan dari pengkodean yang sudah disediakan sebelumnya, kemudian melakukan edit pada pengkodean tersebut dengan mengganti kubus yang ada di bagian tengah itu dengan menggunakan foto praktikan. Nah, untuk pembuatan kubus ini sendiri, jadi, untuk membuat kubus ini, di sini praktikan tinggal menggunakan load tekstur untuk mengganti Nah, jadi bagian ini yaitu ada def gambar kubus. Di sini dibuat ukuran-ukurannya dari masing-masing kubus. Ini ada untuk bagian depannya, kemudian bagian belakang, kemudian juga ada bagian kiri, dan bagian kanan. Ini untuk penempatannya. Ukur-ukurannya itu diletakkan di sebelah mana, semuanya sudah terdapat di sini. Ada bagian atas, dan juga ada bagian bawah. Nah, karena kubus yang digunakan pada pengkodean ini, terdapat tiga kubus, di mana dua kubus berupa gambar kue, dan satu kubus menggunakan gambar praktikan, maka di sini digunakan tiga kubus, yaitu gambar ku kanan, gambar ku kiri, dan gambar ku tengah. Nah, masing-masingnya juga memiliki ukuran. Ini untuk peletakannya. Jadi, misalnya ini dimulai dari minus satu, kemudian yang ini satu, dan yang ini nol. Seperti itu. Sehingga nanti akan ada tiga kubus yang saling berjajaran, dengan gambar yang berbeda. Untuk memanggil gambarnya sendiri, di sini digunakan fungsi load texture, seperti ini. Langsung saja untuk pembuatan meja dan juga sofa. Jadi, sama seperti yang sebelumnya, di sini juga dibuat terlebih dahulu untuk ukuran-ukuran dari setiap bagiannya. Untuk membuat meja itu dibutuhkan kaki meja, ukuran untuk kaki meja. Jadi, di sini sudah dibuat praktikan untuk ukurannya, kemudian juga ukuran untuk bagian atas mejanya. Kemudian, di sini ada senderan lengan untuk sofanya. Kemudian, ada dudukan sofa, dan juga ada sandaran sofa. Lanjut. Nah, di sini ada untuk menggambar meja. Jadi, di sini kita buat ukuran-ukurannya untuk peletakan kaki mejanya, karena terdapat empat kaki meja. Jadi, di sini dibuat untuk empat kaki meja, kemudian juga untuk bagian atas mejanya. Begitu juga dengan sofa. Jadi, dibuat seperti hal yang sama, seperti itu. Kemudian, setelah dibuat seperti itu, nanti di sini kita tinggal memanggil saja. Ini untuk sofanya. Jadi, untuk membuat, karena sofanya ini ada tiga, jadi di sini dibuat tiga sofa. Seperti itu. Kemudian, begitu juga dengan gambar mejanya. Di sini hanya dibuat satu gambar meja saja. Nah, selanjutnya, yaitu pengkodean untuk membuat lemari, kemudian juga figura, TV, hiasan, rak piring, dan AC. Pada dasarnya untuk pengkodean-pengkodean ini, semuanya hampir sama. Praktikan hanya perlu mengganti ukuran untuk peletakannya, kemudian juga ukuran-ukuran dari setiap gambarnya, yang kemudian nanti setelah menjadi tiga dimensi, ukurannya akan seperti apa, seperti itu. Jadi, tinggal disesuaikan saja untuk peletakan dan ukurannya, seperti itu. Nah, setelah seluruh komponen ini disatukan dalam pengkodean ini, maka hasilnya adalah seperti berikut ini. Bisa dilihat di sini ada satu buah meja, kemudian tiga buah sofa, di bagian belakang ini ada tiga buah kubus yang berada di bawah TV ini, kemudian juga ada figura yang berada di bagian tengah, pada tembok bagian belakang, kemudian empat buah almari, ada juga rak piring di sini, kemudian ada AC, dan juga ada sebuah hiasa. Jadi, demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga hal ini dapat bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih banyak. Sampai jumpa kembali.